Penta Seni yang digelar Yayasan Katolik Santo Paulus Kuala Kapuas-Kapuas berlangsung meriah. Penta Seni ini tidak hanya diikuti oleh pelajar dari Sekolah Katolik Santo Paulus, namun juga oleh pelajar dari puluhan sekolah lainnya di Kuala Kapuas. Tarian dan nyanyian sebenarnya, tetapi lebih banyak mereka membawakan kali ini adalah tarian. Jadi banyak kreasi dari sekolah-sekolah masing-masing. Tujuan itu supaya kita menjaring anak-anak yang punya potensi, supaya mereka tidak begitu saja hilang. Karena namanya tari, tentu saja kita punya gerak tubuh mendengar musik, otomatis muncul. Tetapi baik juga kalau dilatih dengan baik, disiapkan dengan baik, otomatis itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih seni dan lebih unik di setiap sekolah. Supaya anak-anak itu tidak hilang dengan budaya-budaya yang kita miliki. Yang sampai sekarang ini mereka hanya tahu menyanyi, tetapi mengenai tari itu agak sulit ya. Tapi mereka tidak tahu di mana, mereka hanya sekedar menari saja. Tapi dengan berlatih dengan baik, otomatis mereka tahu dari mana mereka membawakan tarian-tarian itu. Selain menampilkan tari-tarian, dengan penuh semangat, para peserta juga menampilkan vokal solo hingga paduan suara. Kami senang karena bisa menampilkan bakat dan talenta kami di sini, dan kami bisa bersilah-turami bersama sekolah lain. Harapannya? Harapannya semoga kegiatannya bisa lagi, terlang lagi. Tarian yang ditampilkan tidak hanya bernuansa dayak, namun juga tarian Jawa dan Sumatera. Walaupun ada gerakan tarian yang salah, namun tingkah lucu anak-anak membuat penampilan mereka sangat menghibur. Dari Kuala Kapuas Kapuas, Ririn Binti melaporkan.